. Keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam membuat tim asuhan Shin Taeyong itu berhak melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam putaran kedua nanti, Timnas Indonesia akan bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Filipina di grup F. Jika nantinya berhasil mengisi posisi dua teratas, maka Timnas Indonesia berhak maju ke tahap berikutnya. Sebuah perjuangan yang tidak mudah namun pantas untuk diperjuangkan oleh Timnas Indonesia demi mengharumkan negara di ajang paling bergensi dalam dunia sepak bola. Untuk memastikan kesuksesan di putaran kedua nanti, Shin Taeyong sudah menyiapkan strategi terbaiknya untuk Timnas Indonesia. Selain untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026, strategi Shin Taeyong ini juga akan berguna untuk Piala Asia 2023 mendatang. Shin Taeyong merencanakan penguatan Timnas Indonesia dengan mendatangkan tiga pemain naturalisasi baru. Mereka adalah Nathan Chuaon, Jai Itzes, dan Kevin Dix. Nathan sendiri sudah datang ke Indonesia dan menyaksikan secara langsung pertandingan squad Garuda melawan Brunei di Stadion Gelora Bung Karno. Pemain kelahiran Amsterdam yang kini bermain untuk Swansea City ini berposisi sebagai back dan bisa menjadi proyek jangka panjang Shin Taeyong karena masih berusia sangat muda. Sementara itu, Jai Itzes merupakan pemain gelandang yang memiliki pengalaman bermain di Liga Italia seri B bersama Klub Venezia. Kedatangan tiga pemain naturalisasi baru ini diharapkan dapat memperkuat kekuatan Timnas Indonesia Asuhan Shin Taeyong di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Dari berita lain, media Vietnam, Soha VN, mengakui bahwa ranking FIFA Timnas Indonesia tak menggambarkan kekuatan squad Garuda yang sebenarnya. Pada saat ini, di ranking resmi, Timnas Indonesia berada di urutan ke-147 dunia. Sekalipun berada di ranking 147, itu bukanlah hal yang tepat untuk menggambarkan kekuatan Timnas Indonesia yang sebenarnya. Media Vietnam, Soha VN, mengakui hal tersebut karena Tim Asuhan Shin Taeyong dinilai jauh lebih kuat daripada Tim yang berada di ranking 145 atau 147. Ranking 147 FIFA untuk Indonesia, pada saat ini tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan Tim Besutan Shin Taeyong. Demikian kata media Vietnam tersebut. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar belakangan ini berkat kehadiran banyaknya pemain muda yang berkualitas, tambah media Vietnam, Soha, VN. Timnas Vietnam patutlah waspada. Sebab, squad asuhan Philip Trousier itu akan menghadapi Timnas Indonesia dalam dua agenda besar ke depan, yaitu fase grup Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, telah mengonfirmasi bahwa akan ada pemanggilan wajah-wajah baru ke dalam squad Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, sejumlah pemain baru sudah masuk dalam radar tim pelatih, dan mereka akan terus memantau performa pemain-pemain ini selama kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November. Nova menyatakan bahwa pemain baru yang dipanggil akan dipilih berdasarkan penampilan mereka di Liga 1. Beberapa pemain telah masuk dalam perhatian tim pelatih, tetapi keputusan akhir akan bergantung pada konsistensi performa mereka selama bermain untuk klub-klub mereka. Hal ini menunjukkan komitmen tim pelatih dalam mengembangkan dan memperbarui squad Timnas Indonesia dengan pemain-pemain muda berbakat. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kita dapat melihat wajah baru yang akan bersinar untuk Timnas Indonesia di level senior. Pada putaran sebelumnya, beberapa pemain muda seperti Jaki Asraf, Arhan Fikri, Hoki Caraka, dan Wahyu Prasetyo telah mendapatkan kesempatan debut di Timnas senior. Pemanggilan pemain-pemain muda ini adalah langkah penting dalam membangun masa depan Timnas Indonesia dan memastikan bahwa akan ada sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung prestasi. Timnas dikancah internasional Dengan modal yang sudah tentu disiapkan dengan matang pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, yakin squad Garuda bakal lolos dari grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia memang bergabung dalam grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket putaran kedua ini didapatkan Tim Asuhan Shin Taeyong yang selesai menaklukkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 pada putaran pertama. Dengan hasil ini, Tim Merah Putih pun bergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Tentu saja mereka bukan lawan yang mudah untuk Timnas Indonesia. Apalagi Irak, yang disebut sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Begitu juga dengan Vietnam, yang selalu jadi musuh bebuyutan Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Sementara Filipina memang tak diunggulkan, tetapi tim yang satu ini tak bisa dianggap remeh. Meski ini bukan tantangan yang mudah, Shin Taeyong tetap optimistis Timnas Indonesia bakal lolos dari grup F. Tim analis Timnas Indonesia bahkan telah berangkat langsung untuk menonton pertandingan antara Irak versus Jordania pada laga persahabatan. Hal ini karena tim pelatih masih buta terhadap kekuatan Irak, berbeda dengan Vietnam dan Filipina yang sering bertemu Timnas Indonesia di Piala AFF. Mitchell Van Roijen, pemain incaran Shin Taeyong selanjutnya untuk Timnas Indonesia. Di akun Instagramnya, Mitchell Van Roijen mengunggah ulang salah satu postingan akun fanbase Timnas Indonesia. Akun Instagram Timnas Nasional. Ina mengunggah stories dengan menampilkan foto Mitchell Van Roijen dengan caption, Apakah Anda siap membela Timnas Indonesia? Bagi yang belum tahu, Mitchell Van Roijen lahir di Utrecht, Belanda pada 22 Desember 1998. Mitchell Van Roijen memiliki darah Indonesia dari orang tuanya yang berasal dari Maluku. Mitchell Van Roijen yang biasa berperan sebagai gelandang, memiliki caps bersama Timnas Belanda U18, U19 dan U20. Ia pun sempat membela sejumlah klub kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, bersama Excelsior, FC Utrecht dan VVV Venlo. Dari ketiga klub itu, Mitchell Van Roijen tampil memesona bersama VVV Venlo. Dari 64 pertandingan, Mitchell Van Roijen mengemas 9 gol dan 4 asis. Permusim panas 2023, Mitchell Van Roijen hengkang ke klub kasta keempat Liga Spanyol, Ciudadril. Berdasarkan laman transfermar, Mitchell Van Roijen telah mengemas 6 penampilan bersama Ciudadril musim ini, namun belum bisa mencetak gol maupun asis. Medio 2020, Mitchell Van Roijen sempat dibahas akun Instagram Voutbal Talen Nealis, akun yang biasa membantu PSSI mencari pemain keturunan. Apakah Mitchell Van Roijen masuk radar Shintayong untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Apapun keputusan Shintayong nantinya, mengambil Mitchell Van Roijen atau tidak, layak dihormati. Satu hal yang pasti, Shintayong membutuhkan pemain keturunan tambahan demi mendongkrak prestasi tim Nas Indonesia. Memang swat saat ini baik dan baik pula dalam hal prestasi saat ini. Tapi, untuk kedepannya, biar kami bisa lebih berprestasi, sebisa mungkin akan mencari pemain keturunan, kata Shintayong.